Sebagai bentuk protes terhadap aktivitas kapal perusahaan ikan yang beroperasi tidak jauh dari pantai, puluhan nelayan tradisional di Kaimana Papua Barat melakukan aksi unjuk rasa di laut pada minggu pagi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan para nelayan tradisional Kaimana ini dilakukan para nelayan sebagai bentuk proses terhadap aktivitas kapal perusahaan ikan yang sejak lama beroperasi tidak jauh dari pantai yang mengakibatkan sulitnya para nelayan tradisional dalam menangkap ikan. Selain itu, melalui aksi ini para nelayan meminta adanya kepastian hukum dari pemerintah daerah terkait batas-batas tangkapan bagi kapal besar dan meminta agar kapal-kapal tersebut tidak lagi melakukan penangkapan di dekat pantai yang mengganggu areal penangkapan kapal-kapal nelayan tradisional atau kapal kecil. Selain itu, para nelayan juga meminta kepada pemerintah agar menindak tegas kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan di areal yang semestinya bukan areal penangkapannya. hari ini kita ada di sini untuk bagaimana melihat titik terbaik. Jadi, bukan berarti kita mencari suatu kesalahan, tetapi kita membutuhkan satu kepastian hukum. Sehingga kapal yang memang melanggar aturan harus ditegakkan. Jadi, hari ini kita perlu juga melengkapi beberapa syarat yang harus kita sama-sama melakukan. Sehingga ada kepastian jelas bahwa kapal itu tidak lagi mengganggu areal tangkap nelayan kecil seperti ini. Dan pada kesempatan ini juga kami meminta kepada pihak pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah pusat harus menikapi baik. Di mana batasan areal tangkap nelayan itu harus jelas dan juga apabila itu menjadi satu kesalahan dari sisi pelanggaran, maka harus ditindak lanjut. Sebelumnya, Rabu 7 November lalu, kapal TNI menangkap 10 unit kapal milik PT Industri Perikanan Nama Tota yang merupakan salah satu perusahaan ikan di Pulau Nama Tota, Kabupaten Kaimana. Kapal-kapal ini diseret ke pangkalan TNI Angkatan Laut Sorong. Diduga kapal-kapal tersebut melanggar zona penangkapan ikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tunjuk rasa nelayan ini dimaksudkan untuk menentukan lokasi yang selalu dimasuki kapal besar milik perusahaan. Saat ini belum ada klarifikasi pemerintah maupun perusahaan terkait penangkapan kapal. Dari Kaimana, Papua Barat, Rahman, Ainews memberitakan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam Ainews Papua hari ini. Mewakili seluruh kru dan kerabat redaksi yang bertugas, saya Lizia Indrian Yundur Diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!